Yesus berubah rupa dan berbicara dengan Elia dan Musa Markus 9 ayat 2 sampai 10 Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi Disitu mereka sendirian saja Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa Keduanya sedang berbicara dengan Yesus Kata Petrus kepada Yesus Rabi betapa bahagianya kami bersama di tempat ini Baiklah kita dirikan tiga kemah Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya Karena mereka sangat ketakutan Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka Kecuali Yesus seorang diri Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka Supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun Apa yang telah mereka lihat itu Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan diantara mereka Apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati Yohanes fasal 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Terima kasih kerana menonton!